Di suatu malam yang kelap dan angin berempus kencang, seorang pemuda bernama Gito sedang berjalan-jalan di alun-alun kota yang terkenal di wilayahnya. Lampu jalanan bergedip-gedip dan terdengar suara gemuruk petir dari langit yang mendung. Gito merasa tidak nyaman dengan suasana yang menyeramkan di alun-alun kota itu. Tapi ia terus berjalan karena ia ingin pulang ke rumah, namun tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan hitam di ujung jalan. Bayangan itu semakin dekat dan Gito semakin takut. Ia mencoba berlari, tapi kakinya seolah-olah terikat dan ia tidak bisa bergerak. Bayangan itu semakin dekat dan Gito merasakan hawa dingin yang menusuk tular. Ketika bayangan itu sudah di depannya, Gito terkejut melihat bahwa itu adalah seorang wanita dengan gaun putih yang pasah kuyuk. Ia berusaha untuk melewatinya, tapi wanita itu tiba-tiba menatapnya dengan mata kosong dan memegang tangannya dengan erat. Gito mencoba melepaskan tangannya, tapi ia tidak bisa. Wanita itu terus menatap dengan mata kosong dan Gito merasakan sesuatu yang mengerikan di dalam dirinya. Ia merasakan bahwa wanita itu bukanlah manusia biasa, tapi sosok yang jahat dan menyeramkan. Akhirnya, Gito berhasil melepaskan tangannya dan berlari secepat mungkin dari alun-alun kota itu. Ia tidak pernah lagi kembali ke tempat itu pada malam hari. Hingga gini, ia masih merasa ngeri ketika mengingat kejadian mengerikan yang terjadi di alun-alun kota itu. Terima kasih telah menonton!